Kami persilahkan untuk menyampaikan visi misi, waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Paslon 02, Bapak Edy Rahmayadi, dan Bapak Hasan Basri Sagala. Salam kolaborasi. Membangun perlu sumber daya yang besar. Kami akan mengoptimalkan sumber daya daerah, pusat, dan swasta. Karena kolaborasi untuk pembayaran adalah sangat perlu untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kami ingin bahwa pembangunan bukan sampai kepada batas di kota dan desa, tapi sampai ke daerah perosok. Sumatera Utara punya potensi unggulan, yaitu tanaman pangan, horticultural, kemudian pariwisata, dan industri. Daerah punya potensi yang terus untuk bisa kita tumbuh kembangkan. Pemerintah provinsi akan hadir untuk menjamin kepastian bahwa potensi unggulan daerah harus terus berkembang dan tumbuh. Tenaga kerja terampil dan berkualitas ini perlu untuk kita siapkan di daerah-daerah. Kemudian literasi digital menuju kemajuan. Perlu kami pastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan ini secara baik. Dan insya Allah literasi digital ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Kemudian internet gratis kami pastikan insya Allah mudah-mudahan untuk sekolah SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Dan di tempat-tempat fasilitas umum dan alun-alun dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus menyadari bahwa disintegrasi bangsa bisa terjadi kapan saja. Namun disintegrasi ini bukan saja masalah perbedaan, tapi masalah keadilan. Kita tidak akan membeda-bedakan daerah, agama, suku, ras, dan golongan. Memperkuat rasa kesatuan dan persatuan, itulah yang kita harapkan untuk tidak membeda-bedakan. Pemerataan pembangunan harus sampai untuk kepentingan dan menyutuh pengetahuan masyarakat. Demokrasi bukan saja untuk pemilu, tapi bagaimana kita tentang bagaimana untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Kemudian perlu kami sampaikan, kita punya kekuatan. Terima kasih, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut satu. Baik, terima kasih para pasangan calon. Kami harapkan tetap tenang. Kita akan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut dua. Untuk mematakan pesta demokrasi ini.